Oke Pak, kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara mengatasi source di OBS Studio yang tidak bisa di-resize atau mungkin tidak bisa dipindahin gitu. Tapi bukan ke-lock kayak di video sebelumnya gitu, jadi misalnya kalian saat track kayak gini, ini enggak akan terjadi apa-apa, kalian resize juga ya, itu enggak terjadi apa-apa gitu. Nah jadi untuk cara mengatasinya adalah sesimpel kalian cukup tinggal pastiin aja source mana yang mau kalian ubah ukurannya atau mungkin mau kalian pindahin itu harus benar ya, contohnya disini, yang munculnya disini kan atau yang sedang dipakainya adalah display capture, kalian tinggal klik aja display capture, jangan yang lainnya atau mungkin yang game atau mungkin window capture atau mungkin speaker gitu ya, karena cross speaker juga enggak bisa di-resize juga sih ya. Jadi kalian cukup tinggal pastiin aja yang benar gitu, dan tinggal kalian resize aja kayak gitu, baik itu source-nya adalah scene, gambar, atau mungkin video, atau mungkin display capture, atau mungkin game, ya kalian tinggal pastiin aja gitu, dan udah gitu doang sih untuk cara mengatasinya gampang banget, dan sesimpel itu aja, semudah itu, dan disini mungkin kalau kalian pengen si gambarnya ini pengen balik lagi ke awal gitu, tinggal kalian klik aja untuk ctrl F gitu, atau mungkin ctrl F, kalau di google chrome mungkin untuk find mungkin ya, jadi shortcutnya sama, tapi fungsinya beda, tinggal ctrl F aja, dan nanti akan balik lagi ke semula. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!